Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Sobat Enjoy Channel kali ini Yang akan kita bahas Terkait calon presiden di 2024 Karena Bagi saya ini menarik teman-teman Karena dengan presiden baru tentu Ada pemikiran baru Perubahan baru Jadi awalnya kurang baik menjadi baik Itu yang kita harapkan dengan Keberadaan presiden baru Di 2024 Ada nama-nama yang cukup potensial Untuk maju di Bill Press 2024 Ada nama Pak Prabu Subianto Ada Pak Anies Basvidan Ada Ganjar Pranowo Tiga orang ini adalah Tokoh yang Berdasarkan hasil survei Mendapatkan peringkat tertinggi Jadi tiga nama ini selalu Menghiasi di berbagai lembaga survei Maka tidak salah Kalau tiga nama ini Selalu menjadi Perbincangan di media sosial Nah kali ini teman-teman Ada yang menarik Dari Pak Anies Basvidan Ternyata Pak Anies Basvidan Ini namanya juga Menjadi Idola bagi masyarakat Indonesia Dan baru-baru ini Ada baliho Pak Anies Basvidan Terpampang di Tol Bekasi Timur Jadi nama Pak Anies sudah ada di sana Teman-teman Pak Anies Presiden 2024 Ini menarik Padahal Pak Anies Basvidan Belum Mendeklarasikan dirinya Untuk maju di Pilpres 2024 Tetapi suara masyarakat Ini tidak bisa dipendung Teman-teman Bahwa masyarakat itu Memang butuh Seorang pemimpin Yang bisa memberikan Rasa keadilan Memberikan rasa kenyamanan Memberikan Masyarakat yang lebih sejahtera Ini adalah cita-cita Dari rakyat Indonesia Karena itu salah satu orang Yang ini Diinginkan oleh masyarakat Adalah Pak Anies Basvidan Sampai-sampai Baliho Pak Anies Hari ini Sudah terpajang Di Jalan Tol Bekasi Timur Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita lihat berita Dari tribunnews.com Muncul Baliho Anies Basvidan For President 2024 Di dekat Gerbang Tol Bekasi Timur Sebuah sepanduk Bergambar Mohamad Habib Rizik Siap Pernah muncul Di Kota Bekasi Jawa Barat Sepanduk itu Terlihat di jalan Burangrang Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Sepanduk itu Ditertibkan Petugas Gabungan Satpol PP Dan Polres Metro Bekasi Kota Rabu 9 Februari 2022 Siang Teranyar Teranyar Kurang dari sepekan Muncul Baliho Anies Basvidan For President 2024 Lokasi Baliho Berada di Simpang Jalan Kaila Anam Dan Jalan HM Joyo Martono Dekat Gerbang Tol Bekasi Timur Kota Bekasi Budha Pencalonan Presiden Republik Indonesia Mulai terasa Jelang Pemilu 2024 Satu diantara Tokoh kuat Yang bakal maju Sebagai orang Nomor 1 Tersebut adalah Anies Basvidan Baliho bergambar Gubernur DKI Jakarta Tersebut Berdiri di Satu Jalan Di Kota Bekasi Itu Baliho bertuliskan Anies Basvidan For President 2024 Luar biasa Teman-teman Warga yang Berani Menampilkan Baliho Anies Basvidan Untuk Presiden For 2024 Jadi ini Bentuk keberanian Dari warga Berani Membuat Sepanduk Atau Baliho Anies Basvidan Lokasi Baliho Berada di Simpang Jalan Kaila Anam Dan Jalan HM Joyo Martono Dekat Gerbang Tol Bekasi Timur Kota Bekasi Simpang Jalan Ini merupakan Satu yang Tersibuk Di Kota Bekasi Kendaraan Baik Roda 2 Roda 4 Hingga Kendaraan Umum Melintas Di Lokasi Tersebut Untuk Mengarah Ke Akses Tol Selain itu Simpang Jalan Ini Juga Berdekatan Dengan Akses Perbatasan Kota Dan Kabupaten Bekasi Melalui Jalan Inspeksi Kalimalang Tambun Selatan Baliho Anies Basvidan For Presiden Di Kota Bekasi Tidak Hanya Menampilkan Gambar Pria Yang Menjabat Sebagai Gubernur DKI Jakarta Di Dalamnya Terdapat Gambar Tokoh Politisi Kota Bekasi Bernama Haji Solihin Terdapat Pula Pesan Bertuliskan Bagus Akronim Dari Barisan Gus Solihin Jadi Disamping Ada Gambar Pak Anies Basvidan Ini Ada Gambarnya Gus Solihin Teman-teman Yang Juga Tampil Di Antara Gambarnya Pak Anies Basvidan Menarik Teman-teman Untuk Promosi Seorang Politisi Solihin Sendiri Saat Ini Menjabat Sebagai Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi P3 Dia Tercatat Bertugas Di Komisi Tiga Bidang Ekonomi Keuangan Dan Pendapatan Daerah Disamping Menjabat Sebagai Anggota DPRD Solihin Juga Aktif Memimpin Partai Sebagai Ketua DPC P3 Kota Bekasi Sampai Berita Ini Diterbitkan Tribun Jakarta.com Mencoba Menghubungi Solihin Namun Belum Ada Jawapan Perihal Pemasangan Balio Berisi Pesan Anies Basvidan For Presiden 2024 Itu Teman-teman Terkait Gambar Pak Anies Basvidan Yang Sudah Mulai Muncul Di Kota Bekasi Timur Teman-teman Ini Menunjukkan Bahwa Pak Anies Memang Diharapkan Untuk Maju Di Bilpres 2024 Karena Bagaimana Juga Teman-teman Setiap Tokoh Itu Punya Pengikut Setiap Tokoh Itu Punya Fun Punya Penggemar Dan Kali Ini Teman-teman Tokoh Yang Mengidolakan Pak Anies Ini Berasal Dari Partai Persatuan Pembangunan Gus Solehin Ini Menampilkan Foto Dirinya Dengan Pak Anies Dan Ini Saya Pikir Juga Mewakili Sebagian Besar Dari Warga P3 Yang Menginginkan Pak Anies Untuk Maju Di Bilpres 2024 Paling Tidak Pak Anies Sudah Punya Modal Partai P3 Kenapa Begitu Karena Kalau Kita Lihat Kemarin Ketika Pak Anies Diundang Di Acara Doa Bersama Untuk Haji Dulung Pak Anies Juga Disebut Di Sana Semoga Pak Anies Menjadi Presiden Artinya Di Acara P3 Itu Pak Anies Cukup Diberikan Penghargaan Diberikan Pujian Untuk Maju Di 2024 Nah Ini Menunjukkan Bahwa Pak Anies Didukung Dari P3 Walaupun Belum Diflorkan Belum Dideklarasikan Bahwa P3 Mendukung Pak Anies Di 2024 Tetapi Sinyalnya Itu Ada Kedua Sinyal Yang Kuat Saya Pikir Dari Partai Nasdem Kemarin Kalau kita Lihat Beritanya Pak Anies Ini Adalah Salah Seorang Pendiri Yaitu Ormas Nasdem Sebelum Nasdem Menjadi Partai Politik Artinya Secara Historis Teman-teman Pak Anies Punya Keterkaitan Dengan Partai Nasdem Dan Belum Lagi Teman-teman Partai-partai Islam Yang Punya Emosional Sama Yang Punya Visimi Sama Dengan Pak Anies Tentunya Akan Mendukung Pak Anies Baswedan Belum Lagi Teman-teman Alumni 212 Yang Kemarin Mengusung Pak Prabowo Di Pilpres 2019 Kemarin Dan Mungkin Hari ini Kecewa Maka Suaranya Nanti Mungkin Akan Diberikan Kepada Pak Anies Baswedan Sehingga Kekuatan Pak Anies Baswedan Cukup Lengkap Sehingga Tidak Salah Kalau Pak Anies Nanti Menyambut Harapan-harapan Masyarakat Itu Supaya Beliau Ini Mau Menjadi Calon Presiden Dan Mau Berkontestasi Memperebutkan RI 1 Siapapun Itu Lawan Politiknya Mungkin Dari Puan Maharani Dari Pak Prabowo Atau Dari Ganjar Dan Pak Anies Punya Kesempatan Yang Cukup Besar Untuk Itu Nah Karena Itu Teman-teman Tidak Salah Kalau Masyarakat Di Berbagai Daerah Ini Mendeklarasikan Pak Anies Presiden Dan Bahkan Teman-teman Kemarin Di Sulawesi Sudah Mulai Bergak Relawan Menggarap Kalangan Bawah Dari Petani Nelayan Gelombok Muda Ini Dikarap Oleh Relawan Pak Anies Pasbinan Sekali lagi Teman-teman Ini Pilpres Belum Dimulai Pendaptaran Belum Dimulai Tetapi Relawan Sudah Bergerak Semua Mensukseskan Pak Anies Untuk Di 2024 Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Sekali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax